Oleh menghasilkan berita satu sore, Pemirsa, pagi tadi Presiden Jokowi memimpin upacara pelantikan Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri tahun 2024 di Setemperdeka, Jakarta. Dalam pidatonya saat pelantikan Prasetya Perwira TNI dan Polri tahun 2024, Jokowi menyampaikan keinginannya agar Perwira TNI dan Polri menjadi sosok yang profesional, handal dan terampil, dan tak berhenti belajar. Ia menyebut Perwira TNI dan Polri merupakan pembela tanah air dan tulang punggung pertahanan dan keamanan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapkan diri saudara-saudara untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Selalu setia dan siap untuk berkorban. Selalu memimpin dengan hati, penuh kebijakan dan kebajikan. Pegang teguh, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan wajib TNI. Pegang teguh, Tri Brata, dan Catur Prasetya Polri. Jaga soliditas dan kekompakan TNI dan Polri. Cintailah bangsamu. Cintailah rakyatmu. Pada kesempatan ini, Jokowi melantik dan mengambil sumpah para calon Perwira Remaja atau Capaja yang berjumlah 907 orang, terdiri atas Capaja TNI Angkatan Darat sebanyak 417 orang, Capaja TNI Angkatan Laut sebanyak 129 orang, Capaja TNI Angkatan Udara sebanyak 113 orang, dan Capaja Polri sebanyak 247 orang. Sejumlah pejabat tampak menghadiri upacara ini diantaranya Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapaja Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ihsan Ali Muhammad Rizky, BTV Jakarta. Si Uamu! Si Uamu! Raga-u! Raga-u! Raga-u!